Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Kaya Hanya kongsi kasih sayang, desvi tak terpikir nak ganti tempat arwah Siti Sara Merup-merup ini usahawan Datu Sri Vida ada berkongsikan video paparan Peluak sub-sepatu dan anak-anak melawatnya di Epo Perak Walaubagaimanapun, ada yang kurang senang dengan kenyataan Vida dalam hendiri itu Mengatakan dia menumpang kasih dengan anak-anak suib menakala ada anak sendiri Memutik MSA Online, Vida berkata dia sudah lama mengenali 3 anak suib itu Serta sudah menganggap mereka sebagai anak sendiri Kasih sayang, untuk anak-anak kita tak boleh nilai dengan angka Apalagi mereka yang sudah tiada ibu, saya sayangkan mereka semua Malah, saya anggap macam anak sendiri dan boleh menyayangi mereka begitu Mereka rapat dengan saya dan kami telah lama kenal Saya sendiri dapat rasakan sentuhan ikhlas mereka sayangkan saya apabila kami berjumpa Martin berlari mendapatkan saya ketika sesi perjumpaan itu katanya Dalam pada itu, Vida berkata dia tidak pernah berpikir untuk menggantikan tempat arwah Siti Sara Serta mendapatkan suib bertemu jodoh lebih baik Hubungan saya dengan suib tidaklah sejauh itu sehingga mau berkawin Saya rapat dengan arwah Siti Sara dan tidak terfikir menggantikan tempatnya Saya hanya curahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka dan berdoa Semoga suib berjumpa wanita lebih baik karena saya tak sesuai untuk dia katanya Terima kasih telah menonton!